Intro Assalamualaikum Wr Wb Hai semuanya Hari ini aku share lagi kegiatan aku Kali ini kegiatan aku di awali dengan Nyetrika baju yang memang setiap harinya selalu numpuk Kebetulan ini bajunya anak-anak aja sih Yang aku setrika Karena kalau misalnya baju aku dan suami Aku putuskan untuk laundry aja Karena hujan terus Terus kemudian ketika kering itu barengan gitu Pas lagi panas, kering Yaudah jadi numpuk Karena numpuk udah banyak sekali Yaudah pake jasa, laundry gosok aja Dan seperti biasa Kalau mamanya lagi beraktifitas Berkegiatan seperti ini Beres-beres Atau menyelesaikan pekerjaan rumah lainnya Selalu ada aja ya Tingkah lakunya Gifran Karena memang dia tau nih Kalau misalnya aku lagi bekerja kayak gini Selalu disorot Atau aku rekam gitu Ya dia udah tau sih Kalau misalnya kerjaan mamanya seperti ini Dan aku juga selalu melibatkan anak-anak Karena memang pekerjaan rumah setiap harinya Pasti kalau nggak aku lakukan sendiri Ya dibantu sama suami Terus kemudian anak-anak juga ikut Musim hujan kayak gini Itu pasti bakalan banyak sekali sih Pakaian yang numpuk Karena nggak kering-kering Biasanya siang itu hujan Terus kadang suarinya hujan Kadang paginya hujan Siangnya nggak hujan Suarinya hujan Pokoknya nggak menentu kayak gitu Dan alhamdulillah sekali Kemarin itu cuacanya sempat panas Waktu aku jalan ke Alva Mart itu Dan akhirnya pakaian aku juga Alhamdulillah sekali Sudah kering Nah kebetulan kemarin itu Semua pakaian aku Dester-dester aku gitu ya Di laundry semua nih Sama suami aku Akhirnya aku nggak punya Stok baju Atau dester yang biasa aku pake Dan akhirnya yaudah Aku pake dress yang ada aja Yang di rumah Long dress yang sering banget aku pake Yang biasa buat pergi Yaudah aku pake aja di rumah Kalau di rumah pun aku bebas sih Sebenernya Mau pake dester Mau pake long dress Pokoknya suka hati aku Jadi aku nggak menentukan sekali Ini pakean untuk di rumah Ini pakean untuk pergi Karena memang setiap harinya Aku pake ya Baju seadanya Yang aku punya Dan ini lanjut Aku beresin kamar Seperti biasa Karena memang Sehabis dipake tidur Jadi harus selalu dibersihkan Karena nanti Kalau misalnya dipake tidur lagi Harus sudah rapi Supaya nggak ada Res-res gitu Nggak ada kotoran-kotoran Karena kalau misalnya Anak-anak main disini Kayak misalnya Gifran Tiba-tiba makan di kamar Terus kemudian juga Main disini Pasti ada aja Kotoran atau serbuk-serbuk Gitu ya Bekas mainan Atau makanan Jadi harus sering-sering Dibersihkan Supaya tidurnya juga nyaman Kegiatan di rumah Pasti selalu aku lakukan Bareng sama anak aku Yang paling besar Yaitu Gifran Karena dia juga sudah Mulai mengerti Apa aja Aktivitas orang tuanya Nah ini Kebetulan Kemarin papanya itu Beli manggah Dan belum Sama sekali aku kupas Tapi kelihatannya Asem gitu ya Makanya ini aku Pengen jus Supaya lebih seger aja Kalau misalnya dimakan langsung itu Takut Gak kemakan juga Gitu Karena asem Makanya aku jus aja Dan seperti biasa juga Kalau misalnya Mamahnya lagi ngapa-ngapain Apalagi kalau misalnya Bikin sesuatu gitu ya Gifran itu Selalu pengen ikutan Aku selalu melibatkan Anak-anak Dalam setiap kontenku Karena memang Pekerjaan rumah Selalu aku lakukan Bareng sama anak Kalau misalnya Aku lagi masak Gifran itu Biasanya main Di samping aku Terus kalau misalnya Lagi melakukan aktivitas lain Dia selalu ikutan Kayak misalnya Nyapu Dia pengen ikut nyapu Kalau lihat mamanya lagi ngepel Dia juga ikutan ngepel Karena memang Ya dia itu Mainnya sama aku aja Kalau misalnya di rumah Kalau misalnya Ada waktu senggang nih Aku sudah selesai semuanya Baru kita main sama-sama Di kamar Bareng sama adiknya Pokoknya ngobrol Terus misalnya Ada mainan apa Pokoknya bertiga-tiga aja Di rumah seperti itu Gimana rasanya? Gimana rasanya? Kok senyum-senyum aja? Adik nangis Ayo burang-burang Waktu lagi buat cus tadi Tiba-tiba Anasya nangis Ya udah Kita ke kamar Ya seperti biasa Kegiatan barang sama anak-anak Seperti ini Aku selalu ajak Ngobrol Gifran Karena Gifran juga Masih belajar Untuk berbicara Dengan jelas gitu ya Jadi harus sering-sering Banget ngobrol sama aku Terus ya itu dia Karena Anasya-nya Masih kecil Jadi biasanya Memang kita itu Sering godain Anasya Alhamdulillah sekali Aku bersyukur Sudah diberikan keturunan Anak laki-laki Dan juga perempuan Insya Allah Sehat Cerdas Soleh Dan juga soleha Dan untuk teman-teman Yang masih sampai detik ini Mengharapkan buah hati Aku doakan Semoga segera Allah Kabulkan doa Teman-teman semua Yang terpenting adalah Harus berusaha Berdoa Dan yakin Akan kuasa Allah Intinya Selalu berpikir positif saja Tidak perlu dengar Omongan orang yang Gak enak tentang kita Selalu yakin aja Insya Allah Allah akan kabulkan Di waktu dan tempat Yang sangat tepat Dan ini aku masih Melanjutkan aktivitasku Seperti biasa Rumah itu setiap harinya Selalu aja berantakan Pokoknya Kalau misalnya Rumah selalu rapi Itu kayaknya gak mungkin ya Karena setiap harinya Rumah selalu dipakai Kalau misalnya Anak lagi main Ya pasti bakalan berantakan Terus kalau misalnya Kita habis masak Atau habis ngapain gitu ya Habis makan Dan lain sebagainya Pasti juga bakalan Ada cucian piring Atau cucian yang numpuk Dan kotor Beginilah kondisi rumahku Setiap harinya Kalau misalnya di rumah itu Selalu berantakan Dan gak setiap harinya Itu rapi terus Tapi kalau semua area Sudah dirapikan Sudah diberesin semuanya Pasti bakalan rapi Tapi tetap aja ya Beberapa menit kemudian Pasti ada aja yang berantakan Dan itu aku ngomongnya Tapi-tapi terus ya Karena ini Aku udah mulai Keikutan Gifran Gifran tuh setiap ngomong Selalu ada tapinya Gitu Jadi aku kebawa juga Nah ini sebelum papanya pulang Aku siap-siap juga Sama anak aku Kalau misalnya Sebelum papanya pulang Pasti aku usahkan sekali Supaya rumah tuh Bersih Rapi Dan gak ada mainan-mainan lagi Karena Supaya papanya juga Senang kalau misalnya pulang Rumah dalam kondisi Bersih dan juga rapi Meskipun gak selalu menuntut Harus rumah rapi bersih gitu ya Tapi ini aku juga Sekalian melatih Gifran Supaya jadi anak yang rajin Gak males Kalau misalnya habis main Yaudah Mainannya harus dikebalikan Seperti semula Ke tempatnya Dan yang ditunggu-tunggu Sudah pulang Suami aku juga sudah pulang Dan ini seperti biasa Kalau misalnya pulang Selalu bawa makanan Sebelum suami aku pulang Itu selalu telpon dulu Kalau misalnya hari ini Mau dibawain apa Ini ada ayam bakar Kemudian ada semaka Dan juga es kelapa Alhamdulillah sekali Bisa sholat maghrib nih bersama Terus kemudian lanjut Gifran ngaji sama papahnya Kalau misalnya Lagi gak ada papahnya Ya sama aku Karena kalau misalnya papahnya lembur Kadang pulangnya juga suka malam ya Jadi Kalau misalnya gak sama papahnya Sama aku ngajinya Ini adalah papah yang dapat Pemajikan dalam belajar Amin Amin Ini yang rupanya apa? Pak Tak Syak Terima kasih siap 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 pencau ta 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 pa a siap halaman berikutnya nah ini rupa apa? ya ini apa? ya 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 betul 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 hebat 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 halaman berikutnya halaman berikutnya ya ya ini apa ini? ya ini tidak ada abang abangnya ha betul dah dua dong baru haraman berikutnya oke? ini apa? ya betul ini lupa lupa ha 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 sudah selesai ngaji sama papanya ini aku lanjut aja alhamdulillah paketan popoknya Anasya sudah datang kemarin sempat ke Alfamart untuk beli popok nah ini suami aku langsung gercep gitu untuk pesan online karena memang kan aku juga belinya cuma sedikit aja ya karena untuk sementara aja nah ini aku sekalian aja buka popoknya Anasya kemudian aku tempatkan ke dalam box kebetulan juga karena Gifran memang sudah tidak pakai diapers akhirnya dua box ini aku khususkan untuk diapersnya Anasya dan ini masih ada sisa juga diapersnya Gifran nanti aku bakalan kasih untuk anaknya kakakku kalau stock diapers sudah aman kemudian susu anak juga sudah aman memang sudah tenang sekali teman-teman karena gak pikirin lagi tapi kalau misal kayak kemarin kehabisan popok atau diapersnya aku juga jadi bingung deh akhirnya aku putuskan untuk ke Alfamart seperti biasa aku voice overnya memang lagi sama anak-anak terus kemudian Gifran juga lagi di atas aku dia tuh pengen main kuda-kudaan gitu jadi aku ngomongnya agak tadi sih pelan-pelan karena memang lagi tidur tapi ini karena sudah bangun jadinya yaudah kayak gini lagi ada suara yang gak enak mohon maaf sekali ya hidupnya juga lagi sama anak-anak yaudah kayak gitu deh teman-teman pokoknya di sambi aja yang terpenting anak-anak juga masih bisa keurus dan aku masih bisa ngobrol juga sama Gifran ya Gifran ya Gifran kalau semua diapers sudah aku masukkan ke box pokoknya tenang banget kalau misalnya nanti butuh popoknya tinggal ambil aja dan untuk sisanya tinggal aku simpin ke lemari karena memang gak muat ya untuk 2 box ini dan untuk kegiatan terakhir aku tinggal beresin kamar belakang aja cuma disapu-sapu dirapin aja siapa tau nih papahnya nanti malem tidur disini segitu aja teman-teman untuk videoku kali ini terima kasih banyak sudah ikuti kegiatan aku dari awal sampai akhir sampai jumpa di videoku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh